Kapilah, kapilih, panglimbang limang menit, kapedek sogenjil matiwisbab telulas, ayat patang puluh pitu, tekan ayat seketelu. Milah lan milih, mujutaki tuminda, keporo pakarian kanggum bidaki kualitas sawi jening barang, kang ingkuno katemtok akir go utawa pangajini barang mau. Barang beci asil pilihan masdiwai pangajini luih duhur, tinimbang isih campur bawur, karu barang kang ndek utawa asur kualitasik. Lumrai, uang milih barang-barang beci amrih piguno, lan mumpangate gawimarem lan legho. Barang kang kualitasik ndek didul murah, diobral, nek wisra laku, ya dibuang, neng pawan, utawa neng perapin. Marang poro murid, gusti Yesus ing wawasan dineki medaraki pasemon bab keratoning suargo, bindo jaring gede. Sadermongiling aki, jaring gede iki bedo karujolo. Jaring gede, prayogo kamangerteni menongkop pukat, kang anggonimi guna aki, kantimbang doli padonan luru ing sisih ngisor, lan padonan luru ing sisih duhur, kageret nganggu prauluru. Kejobongan to aki iwak akih, nanging iwak kang kajaring yawerno-werno, sokokang apik lan enak, nganti iwak kang allo ngemuh wiso utawa rajun. Ono kang anggon akih, monwa segoroti biria senggemon jenis-jenis iwak kang sak pirang-pirang kiro-kiro seket papat jenisik. Salah si jenis iwak yaku sak iwak santu pitrus, kang enak rasani. Sak wisik kageret menyanggisik, wong-wong mau podolungguh, milah lan milih iwak-iwak ole-oleh ane mau. Singapi lan enak dilebok akih ing kepis utawa keranjang, dinesing olo dibuang ing praben geni kang mangalatalat. Teges lan maknane yawis terang terwoco, nanging ono pesen lio kang prayogo kama ngerteni. Sepisan, kusti yistus paring piling, monwa ing titi mongsoni tembi, manungso bakal kapilah lan kapilih linandesan pakarti ni. Wong darbi pakarti becik bakal kagumpul lagi ono swargo, papan bungah-bungah salamasi. Dini wong pakarti olo bakal kabuang ono papan panggonani geni murup mangalatalat, kang ing kuno, kang ono amung tangis lan keroting untu asipat langeng. Nadian ngakuni pendere dalem sang kristus, nanging menawa pakarti ni cengkah karupi ulang kersolan tulodo dalem, mesti ya ora bakal kinukup selamat. Nanging, nadian sacoro formal duduk pendere dalem kusti, nanging menawa pakarti ni prate lo becik, mesti bakal kinukup. Kapindu, pas emon ikin cerita ake bab akhir jaman, sinambi nunggu tekane akhir jaman, kusti yistus ngerasa ake poro pendere dalem, terus njogo diri lan dan 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 diri, sainggo ing titi mongso tembi, katut kagolong ake kang kapilih. Katelu, paguyupan poro murid kautus dadi pukat, kang mukat sopawai, kapan wailan ing endiwai, kan piwarto kabungan dalem. Porositer senope L. M. Kinasih, margo orang ngerti kapan tekane akhir jaman utawa kiamat, prayogo sabda dalem guistidina iki podo tuhu kawi gate ake. Bebecik diri lan ngajak sopawai itu mindak becik, sarto siap syogo, ngeranti tekane dino akhir kan di kapitan kang kandel, pelas asih kang ngeremboko, lan pangar parep kang bakoh, iku pakarti banget prayogo. Prayogo inget ugo, menawa kiamat mono-werno-werno jini si, salah si jini kiamat cilik alias kiamat pribadi. Ing kiamat pribadi, poro molekat bakal milah lan milih pakarti kita, kaya ing pasmon, sarto mapa agak kita selaras karu kualitas kita mau. Saiki ayo podo munjuk, kunjunga semua dalem yang romo, so yang putro, duwin yang roh suci, amin. Alah pangwaos wargolan dunyo, kaulo munyusmanun, awit pek dalan kaludangan, dantus-dantus diri minungku pribadi lanwargo pasamuan, sarto ayah andatus jaring, kangging kelempa akan, sakateng tiang, ngenyam kamulian dalem. Iun berkah kegiatan, amrih kaulo saget ngayai, cejiban meniko saksai sainipun. Amin. Kunjunga semua dalem yang romo, so yang putro, duwin yang roh suci, amin.